oke buat semua sahabat motovlog ini saya mau jalan mau ngambil beberapa foto sih mumpung bumblebee belum di standarin ini saya berangkat dulu ya ini saya udah di jalan kita cari spot-spot yang bagus ya buat dokumentasi ya di depan ini udah jalan karung bogor saya mau menuju balik ke Jakarta ya jadi kita ambil gini ya siang ini hari Minggu 26 Agustus 2018 jalan meraya parung bogor terpangkau kosong ya sepi nanti di depan itu saya masuk dulu ke Telaga Kaoripan mau ngambil beberapa foto-foto sih Telaga Kaoripan parung dulu ya saya pengen ngambil sedikit gambar sih di sini di depan itu ada seperti danau ya orang sini bilang sih Telaga Kaoripan habis ngambil foto atau video dokumentasi sedikit langsung langsung kuter balik langsung kuter balik ya sebelah saya ini danau nya bisa kelihatan nah untuk spot-spotonya saya mau ambil di sini di sini kita lihat di sini ok kita lihat di sini di sini lah di sini pemandangannya lumayan kita ambil satu foto di sini ya ok kayaknya satu foto tadi sudah cukup ini bumblebee ya ini bumblebee oke udah waktunya kita geser lagi yoo kita lanjut lagi tadi ada sodara juga yang nyapa ya ok kita jalan nah ini nih nah ini nih dulu sih di pinggir danau ini gak dipagerin tapi sekarang udah dipagerin ya dulu saya juga sering main di sini sih kalau iseng bengome pinggir danau ini ada pebulaka pengunjung juga ya saya ya eh lagi di telaga koripan ya tempat tadi pintu masuknya daerah parung bogor sekarang saya mau menuju balik ke Jakarta hmm hmm ya mulai saat ini saya akan mencoba ya membiasakan diri untuk membawa bumblebee motor 7 box ini dengan santai ya agar saya terbiasa hmm hmm bawa bumblebee ini hmm dibilang gampang-gampang susah ya yang jelas kita harus bener-bener fokus konsentrasi dan penuh perhitungan juga hmm main di feeling sih hmm so yang jelas apapun yang hmm orang-orang bicarakan negatifnya tentang motor saya ya saya secara pribadi mohon maaf karena beberapa modifikasi motor saya ini selalu menimbulkan pro dan motor tapi hmm hmm kalau untuk ridingnya jujur saya memang masih sangat banyak kekurangan dalam riding masih susah menahan tapi mulai hari ini saya akan mencoba membiasakan ya untuk membawa motor dengan santai ya saya butuh sempur juga ya dari kalian semua butuh dolar ya semoga saya bisa menjadi pengendara yang baik jalan santai itu ternyata asik oke jalan santai itu ternyata asik ee kayaknya saya mulai nyamat deh ke jalan santai itu asik tuh tuh kita saling tapak di jalan harus selalu lintas juga terpantau lancar baik yang mengarah ke kedoya seperti depan saya ini mengarah ke kedoya maupun yang mengarah ke mondok indah yang sebelah iya nyakarta itu sebenarnya kalau nggak macet asik lho 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa